Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, seorang oknum guru yang memukul siswanya ditetapkan sebagai tersangka. Pembukulan dipicu karena adanya ratusan siswa yang terlambat masuk sekolah. Aksi kekerasan dilakukan oknum guru di sebuah SMA di Bekasi, Jawa Barat. Aksi ini terekam video amatir dan viral di media sosial. Sejumlah siswa berdebaris sambil berjongkok, sementara lainnya berdiri. Pembukulan dilakukan di hadapan para anak didik lainnya. Pihak sekolah membenarkan kejadian pemukulan oleh seorang guru terhadap muridnya. Pembukulan terjadi di lapangan sekolah karena adanya 172 siswa yang terlambat masuk sekolah. Ratusan siswa terlambat diduga karena ditutupnya akses masuk dari tempat parkir yang terletak di belakang sekolah menuju ke dalam sekolah. Siswa yang terlambat itu kami arahkan untuk menuju ke lapangan. Dan, dari staf humas memang sudah mengambil alih untuk dilakukan pembinaan, yaitu dengan melakukan kegiatan baris-baris. Tetapi, pada saat waka kesiswaan turun untuk ikut membantu melihat kerapian anak-anak, tiba-tiba terjadilah pemukulan itu. Mungkin karena si siswa itu tidak mendengarkan dari pihak siswa juga sudah kami sampaikan permohonan maaf kepada orang tuanya juga dan pihak sekolah sudah melakukan penonaktifan jabatan sebagai waka kesiswa. Grup pelaku pengenayaan telah dinonaktifkan dan pihak sekolah telah membuat surat keputusan pembebas tugasan satu sebagai tenaga pendidik. Dari Bekasi, Jawa Parat, Rahmati Dayat, ANYUS melaporkan.